Bulan Ramadhan menjadi puncak perantau untuk melakukan mudik. Meski dihimbau untuk tidak melakukan mudik di tengah pandemi corona, namun nampaknya masih banyak yang tidak menghiraukan himbauan ini. Oleh karena itu, musim mudik tahun ini sejumlah perbatasan akan dilakukan pemantauan dan pemeriksaan secara ketat. Hal itu dilakukan guna upaya menekan penyebaran virus corona di Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui dinas perhubungan setempat akan memperketat pengawasan jalur masuk ke wilayah Banyuwangi. Dengan menyiapkan pos-pos pengawasan di sejumlah titik. Mengingat Ramadhan merupakan puncak perantau melakukan mudik ke kampung halaman, langkah ini diambil guna mengantisipasi lonjakan perantau yang mudik ke kampung halamannya di tengah pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, Ali Ruci menjelaskan, langkah tersebut diambil guna mengantisipasi dan mencegah masuknya virus corona akibat lonjakan jumlah pemudik dari arah Bali, Surabaya, dan sejumlah daerah lain yang telah menjadi zona merah. Mengingat wilayah Banyuwangi memiliki banyak perbatasan, pihaknya juga akan terus optimalkan penjagaan di setiap wilayah yang ada dan akan melakukan pemeriksaan secara ketat kepada setiap warga dari luar kota yang memasuki Banyuwangi. Sebenarnya kami sebagai koordinator kelompok perhubungan dalam tugas-tugas penanganan, percepatan penanganan COVID-19 di Banyuwangi. Sektor kami ada darat, laut, udara, reka-api. Sebenarnya kalau kita bicara COVID-19 ini bagaimana untuk menangani ini adalah membatasi orang keluar rumah dan membatasi orang masuk ke Banyuwangi. Nah ini cuma pengetatan untuk orang masuk ke Banyuwangi, izin kami akan perketat di situ, karena kebetulan Bali menjadi daerah merah. Meskipun pembatasan saat ini belum berlangsung, Dinas Perhubungan Banyuwangi akan terus berkoordinasi dengan tim gugus tugas percepatan COVID-19 Banyuwangi. Hal ini terus dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan.